Kau mau Menurut kuasa hukum Ana Marissa Medi, Juniantoro dan Arno Gautama, istri Gugun tersebut melayangkan kegagatan cerai lantaran ia merasa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sering terjadi percekcokan. Hal ini tidak hanya mulai terjadi sejak 5 bulan lalu, tetapi jauh sebelum Gugun jatuh sakit. Tetapi rasanya terkesan dramatis dalam kondisi belum sembuh 100%, Gugun bisa cekcok dengan istrinya. Alasannya itu memang diantara klien kami dengan berbuka sudah tidak ada keharmonisan lagi. Ini sudah lama, baru saat ini diputuskan oleh klien kami, bukan kami memutuskan, bahwa memang mekanismenya harus melalui pengandilan. Ini memang berkesan dramatis ya perkara ini. Dramatis kenapa? Karena Gugun, saudara Gugun kebetulan baru sakit. Memang kami juga pahami itu, kalau ada anggapan seperti itu, karena kesannya terlalu dramatis. Kami sama Bang Medin sudah coba, sudah bicara, coba dan dibicarain lagi cari jalan keluarga. Tapi kalau ditanya, Gugun lagi sakit apa bisa marah-marah gitu, nanti saya subjektif lagi. Yang lebih tahu kan, yang bersangkutan. Dalam hal ini kaitan dengan permasalahan keluarga antara Gugun dan Ana Marisa. Ini mungkin sudah berjalan 4 sampai 5 bulan yang lalu. Ya prinsipnya mereka begini ya, mereka kan sudah berusaha untuk mendamaikan ya, antara Ana Marisa dengan Gugun ya. Mereka sudah, antara keluarga besarnya juga berusaha untuk mendamaikan. Tetapi yang jelas, semua keputusannya ada di Gugun dan Ana sendiri. Cukup mengejutkan memang mengapa Ana Marisa tiba-tiba menggugat Gugun. Sebab saat Gugun jatuh sakit, sikap Ana tampak sangat setia terhadap suaminya menderita sakit. Tidak hanya itu dalam kondisi Gugun yang belum sebut total, Ana berjuang dengan semangat untuk mendapatkan anak dari Gugun. Sepertinya terasa janggal jika kini Ana menggugat cerai lantaran sudah tak kuat lagi merawat Gugun. Padahal kondisi Gugun sudah-sudah jauh lebih baik. Apa mungkin alasan Anda tidak ingin berusaha karena sudah tidak kuat untuk merawat Gugun? Tidak juga, tidak seperti itu. Itu hanya bagian kecil saja. Terus Gugun ada musibah, terus Ana tidak mau tanggung jawab sedia lebih memilih bercerai buka. Ini sudah lama sebelum Gugun sakit. Kalau konflik di antara suami itu, sesungguhnya mereka yang paling tahu. Mereka juga menyandari bahwa ini tidak bisa bersatu lagi. Kalau bersatu pun lebih banyak kebutnya. Kami tidak itu campur di wilayah itu.